Merobohkan Gedung Dengan Bola Besi Cerane dan Bola Besi Cerane dan Bola Besi Cerane dan Bola Besi Cerakan bola besi saat menghancurkan tembok Bola besi tersebut memiliki berat sekitar 6 ton dan mampu menghancurkan apapun di struktur bangunan Sayangnya, cara ini butuh kecermatan tinggi Operator yang mengatur cerane dan bola besi harus berpengalaman tak boleh sembarangan Sangat penting untuk memperhatikan waktu dan kualitas ayunan supaya pembongkaran berjalan efektif Saat ini, cara bola besi ini mulai ditinggalkan karena kerap menimbulkan bunyi yang bising Getaran dan debu yang pekat Masuk keluar masuk aja nih Ya, kita lanjutkan Saya kembali share PPT-nya Sudah tampil? Bu Yuli Sudah, Pak Jelas ya? Ya Tadi sampai di sini, kita lihat ya Merobohkan bangunan dengan bola besi Nampak dia mulai menghancurkan kolom Ya Ini lingkungan sekitarnya harus diserilkan nih Cukup berbahaya Kemudian ini dia dihempaskan pada titik umpul Ya, antara balok dengan kolom Jadi nampak kayaknya sudah hancur ya tuh Belum dia kempas lagi Itu udah ambles duluan gedungnya Ya Nampak di sini cukup cepat ya Tapi penuh dengan resiko, dengan bahaya Ya Jadi mesti hati-hati Ini juga Deskavator ya Menarik Kuing-kuing Bungkaran tadi Nah Ini kalau tepat di kolomnya Dia robo Dan cukup ini ya Robonya Tidak ke sana kembali Dan dia cukup Cukup teratur Jadi bola itu diikat di Tower-nya mobile crane Ini peralatannya mobile crane Eskavator di sebelah kanan Ya Tadi Kita sudah melihat beberapa metode Termasuk tadi dengan bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!